Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Agnesmo Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Tuai kontroversi karena mengaku tak punya darah Indonesia Agnesmo tegaskan tetap menjunjung Binika Tunggal Ika Penyanyi Agnesmo tengah menjadi buah bibir netizen belakangan ini Setelah tampil di AMA 2019 Agnesmo kembali diperbincangkan di media sosial Bukan karena penampilannya di AMA 2019 Melainkan pernyataan Agnesmo saat diwawancarai Dalam saluran with series by Yahoo belum lama ini Pelantun Nanana itu mengaku tidak memiliki darah Indonesia Kala itu dia bicara tentang single terbarunya bersama French Montana, Diamonds, dan beberapa hal lain terkait dirinya Ketika pembawa acara menanyakan soal keberagaman di Indonesia Pelantun wannabe love ini mengaku berdarah campuran Sebenarnya aku gak punya darah Indonesia atau apapun Aku berdarah Jerman, Jepang, Cina, dan aku hanya lahir di Indonesia Tarangnya dalam video yang diunggah di Youtube pada 22 November Agnes pun lanjut membahas soal agama di Indonesia Aku juga beragama Kristen, mayoritas di Indonesia Muslim Jadi aku gak akan bilang aku tidak pantas berada di sana Karena orang-orang menerimaku apa adanya Tetapi selalu ada perasaan kalau aku tidak seperti orang-orang lainnya Lanjutnya Keberagaman yang berada di Indonesia itulah yang telah mengajari Agnes untuk lebih menghargai perbedaan Itu mengajariku untuk merangkul perbedaan, kerentananku, perbedaan yang ada, keunikanku, dan lain-lainnya Ujarnya Pernyataan Agnes itu pun langsung memicu komentar dari netizen Kebanyakan dari mereka menyayangkan perkataannya yang mengaku tidak berdarah Indonesia Tidak sedikit juga yang membela Agnes Mo Mereka mengatakan bahwa Agnes Mo tetap orang Indonesia meski tidak memiliki darah Indonesia Tak lama setelah menjadi pergunjingan Agnes Mo mengunggah pernyataan yang seolah menjawab cipiran netizen Aku tumbuh dalam budaya yang begitu beragam Inklusifitas Budaya adalah apa yang aku perjuangkan Bineka Tunggal Ika berarti Bineka Tunggal Ika Tulis Agnes di akun Instagram miliknya Meski berdarah campuran Agnes menegaskan tetap bagian dari Indonesia Yang mengaku senang bahwa bisa memperkenalkan negara Indonesia ke dunia luar Senang ketika saya dapat berbagi sesuatu tentang asal saya dan negara saya Ujarnya Ia berharap bahwa orang dari kaum minoritas seperti dirinya bisa meraih impian mereka Di akhir postingan, Agnes menyatakan sebagai perwakilan Indonesia Hashtag Indonesia Represent Tandasnya Dalam beberapa kesempatan, Agnes Mo juga sering mengaku sebagai perwakilan Seperti ketika diwawancarai awak media setelah masuk nominasi ajang I heard radio Pada Januari lalu, Agnes juga menyatakan dirinya sebagai orang Indonesia Saya satu-satunya orang Indonesia disana Bagaimanapun juga saya disana sebagai duta bangsa Ujarnya Ujarnya